Hai 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 teman-teman selamat pagi 1 2 3 selamat pagi kami sudah selesai hello 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 how do you do I'm glad I'm glad to be with you and you and you and you man kita mau absen ya hey hello siapa namamu hey hello siapa namamu dari Asila aku aku Asila teman-teman kita mau berdoa tangannya dilipat kepala ditundukan matanya dipejamkan kita dengarkan Meka memikirkan doa silahkan Meka ya Allah ya Tuhanku yang pengasih dan penganggap kalau belajar anak-anakku semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh aman semua gimana kabarnya kita mau menjelaskan kegiatan untuk hari ini oh kita mau bahas tentang tema temanya gejala alam subtemanya tentang banjir subtemanya tentang penyebab banjir disini juga penyebab banjir itu apa apa oh betul buang sama sembarangan terus siapa lagi yang tahu apa penyebab banjir teman-teman siapa lagi yang tahu penyebab banjir apa yang juga iya sampai asila teman-teman kita mau membahas tentang penyebab banjir nih saja kasih teman-teman videonya dulu ya teman-teman perhatikan ya sebentar teman-teman perhatikan video yang bisa tunjukkan tengah tinggal lalu kita bahasnya apa bahasnya apa dengan cara merecycle nah sekarang penyebabnya penyebab banjir siapa yang tahu penyebab banjir itu apa saja coba katakan betul penyebab banjir itu yang pertama ada curah hujan yang tinggi yang kedua ada penumpukan sampah diselokan disungai terus apa lagi teman-teman adanya pemukiman di pinggir sungai atau dibantaran kali itu juga menyebabkan banjir lalu ada apa lagi ada penambangan hutan selanjutnya ada tanggul jebul kok tanggul jebul itu bisa banjir loh teman-teman karena tanggul itu adalah bangunan untuk menahan air atau menahan debit air supaya tidak kepemukiman warga terus apa lagi teman-teman selain itu betul sekali teman-teman teman-teman kan sudah nonton tentang video penyebab banjir tadi misalnya sudah jelaskan penyebab-penyebab banjir yang pertama penyebab banjir itu apa sih teman-teman siapa yang tahu tampak lalu ada apa lagi rumahnya di pinggir kali sekarang misalnya mau tanya nih sama teman-teman kenapa sih nggak boleh buang sampah sembarangan teman-teman apalagi buangnya dikali kenapa tidak boleh ya kenapa buang sampah sembarangan kenapa buang sampah sembarangannya tidak boleh di pinggir kali atau dimana saja itu buang sampah sembarangan tidak boleh karena bisa menyebabkan menyebabkan aliran suh terus misalnya mau tanya siapa sih yang bertanggung jawab kalau terjadi banjir teman-teman kita kita kenapa kita bertemu jawab karena karena kita masih belum sadar akan kelestarian lingkungan terus aja mau kasih gambar nih ke teman-teman nanti teman-teman tepask ya lihat kan nggak gambarnya yang pertama ini kita gambar apa ya teman-teman banjir banjir ini gambar apa banjir banjirnya dimana ini ya mana ini banjirnya teman-teman tau nggak di kotak ya di kotak nah penyebab banjir yang pertama penyebab banjir yang pertama ada tanggul je jebok jebok terus yang ini nih yang bawahnya yang bawahnya luang sampah sembarangan betul terus yang di bawahnya nih gambar apa lagi teman-teman ini selokan atau drenasenya tidak ada atau kurang makanya jadi banjir lalu nih ada apa lagi ya siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi banjir kenapa kita harus bertanggung jawab karena kita belum sadar akan kelas harian lingku kurang nah nih penyebab banjir terjadi ada sampah sampahnya kenapa nih teman-teman lihat deh yang tengah-tengah gambarnya kenapa sih bisa terjadi banjir dari sampah jangan-jangan ya karena sampahnya apa sampahnya banyak jadinya bisa menyumbat saluran air atau aliran-aliran yang mau menuju ke laut jadinya karena banyaknya sampah alirannya tertutup deh nah yang kedua apa ini gambarnya teman-teman nih tanggul jebol tanggul jebol betul kenapa sih tanggulnya bisa jebol teman-teman ada yang tahu enggak karena kebanyakan air betul tanggul jebolnya karena kebanyakan air nah nih ada lagi nih kenapa nih selokannya bisa banjir teman-teman banyak sampah banyak sampah terus selokannya apa kecil atau besar kecil jadinya apa kalau kecil kalau kecil jadinya tidak bisa menampung kita mau melakukan eksperimen banjir kita mau melakukan kegiatan menghias botol bekas jadi botol bekasnya itu kita mau hias jadi tempat buat tempat naruh pisil tempat naruh pulpen atau tempat naruh pinggul teman-teman di rumah kalau kita mau main jazz nah yang saya tunjukin ya teman-teman kita mau eksperimen tentang penyebab banjir selalu kita mau bermain puzzle pakai aplikasi nanti saya kirim linknya ke mama lalu ada menemukan nama-nama gambar sesuai gambar yang bisa saya tampilkan ya teman-teman lalu kita mau menghias botol sebelum kita mulai kita nonton video pasirnya dulu ya teman-teman perhatikan kita praktekin langsung video perimennya seperti apa teman-teman pasirnya dinampan terus ada kita sudah susun pohon dan batu-batuannya kita sudah taruh aliran sungainya nah kita saatnya eksperimen menurunkan air hujannya di aliran sungainya nah sungainya ini masih bersih ya teman-teman jadi kita lihat apakah terjadi banjir kalau sungainya ini bersih nah sebentar yuk kita lihat kita tuang airnya nah lihat ya teman-teman kalau alirannya airnya bersih tuh sungainya itu mengalirnya akan banyak enggak akan banjir ke samping tapi kita lihat teman-teman sekarang kita tambahkan tuh lihat ya airnya mengalirnya dengan banyak enggak ada sumbatan kita tuangkan lagi deh dengan lancar sekarang kita tambahin teman-teman dengan sampahnya ini ada sampah tisu ya teman-teman nah terus ada sampah pagi sampah masker kita masuk teman-teman sehari aja kita masukkan teman-teman dimasukkan semua daerahnya kita kita udah dimasukkan nah tuh teman-teman alirannya akhirnya tidak jalan ya menyebabkan teman-teman 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 lihat videonya lalu misalnya mau tunjukkan ini kita mau main game tentang mencari nama gambar penyebab ini kegiatan kita yang kedua nah lihat yang pertama ada gambar apa ini teman-teman saya gambar apa ini nah teman-teman cari bacaan sampah S-A-S-A yang D yang D ya nah 2 kita nah teman-teman bisa kerjakan ini di rumah lalu ini saja stop dulu saya tunjukkan lagi cara mainnya untuk yang ke-3 kita mau itu mau bermain puzzle teman-teman susun puzzle-nya dengan cara gambarnya itu ditarik gambarnya ditarik di layak teman-teman lihat gambarnya yang cocok yang mana dicocokin ya saya kasih lihat gambar yang sudah jadinya teman-teman nanti gambarnya seperti ini ya teman-teman lihat deh nanti gambarnya jadinya seperti ini ya yang main puzzle ini saja sudah tunjukkan yang menghias botol sekarang kita mau melakukan eksperimen lanjut dulu yang pertama apa yang dibutuhkan teman-teman pasir 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 ini bisa caca dulu ya teman-teman ada nampan pasirnya dituang teman-teman sudah dituang semua pasirnya sudah oh hebat nah bisa caca tuang pasirnya ya nah bisa caca tuang pasirnya pasirnya itu berguna untuk menyerap air ya teman-teman pasir atau tanah itu bisa menyerap ah menyerap air siapkan juga sampahnya nah teman-teman sekarang bisa tuangkan air hujannya dulu ke aliran sungai yang masih apa ini masih bersih ya karena tidak ada sampah ya itu pelan-pelan supaya gak kemana-mana tumpahnya pelan-pelan hati-hati teman-teman lihat kalau gak ada sampahnya alirannya lancang gak jalannya karena tidak ada apa karena tidak ada sampahnya sekarang kita masukkan sampahnya teman-teman ini ada sampah kardus kita masukin sampah kardusnya terus ada sampah kertas terus ada sampah kertas terus ada sampah apa lagi sampah plastik semua sampahnya sungai sudah 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 jadi lanjut ditumpahkan teman-teman lihat apa yang terjadi kalau banyak sampah tumpahnya ke depan atau ke samping kalau ke samping aku juga mau kemana air bisa menyebabkan banjir banjirnya itu ke samping teman-teman keluar alirannya ke mana-mana karena lagi coba dituangkan supaya ke samping ya teman-teman kita mau ke samping kalau ke samping berlaku ada sampah jadi alirannya tidak lanjut jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan dari samp dari apa dari samp dari sampah supaya tidak terjadi banjir saya mau tanya nih hasilah hasilah alirannya tadi kalau gak ada sampah lancar atau enggak lancar 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 kalau ada sampahnya gimana alirannya saya lancar lancar kenapa kok bisa gak lancar karena dimasukin sampah sampahnya jadi menyum mau menghias botol kita tahu ya botolnya yang dihias ditempelkan seperti ini ya teman-teman bisa itu sudah tempelkan di rumah ini botol yang masih kosong teman-teman tempelkan dengan gambar bintang-bintang bintangnya itu ada yang kecil ada yang sedang ada yang besar caranya kita lem gambar bintangnya ya teman-teman yang ada hitam-hitamnya kita lem diketik-ketiknya aja lemnya sesukupnya kalau sudah kalau ditempelkan gambar bintang ya gambar tancingnya ke dalam botol kalau tempel-tempel disini ya yang cantik ya gini pancingnya yang bersantau ya teman-teman nah untuk pintanya teman-teman boleh tempel di atas seperti ini atau boleh di bawah oke kita juga di bawah pancingnya jangan lupa ditaruh ya semuanya boleh semuanya ditaruh tapi tapi teman-teman ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk menyimpan pensil spidol ya oh caca harus bikin keranjang bagus sekali terima kasih kakak terus ini sudah mau jam 11 kita mau terlihatnya teman-teman di rumah bisa mau tanya kegiatan hari ini kita apa saja ya selamat terus terus apalagi sayang nanti ada bermain puzzle terus apalagi aman kita mau pulang ya mau tutup dulu ya kegiatan kita sudah selesai ya teman-teman ya kita mau berdoa dulu yuk ya kita mau berdoa dulu yuk ya kita berdoa ya Allah ya selamat siang anak-anak selamat siang selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati.